Halo teman-teman, kembali lagi di Grey Film. Kali ini, Grey Film akan rangkum film yang baru rilis beberapa hari yang lalu. Filmnya berjudul Space Sweeper tahun 2021 yang bercerita tentang dunia pada tahun 2092 ketika manusia di bumi sudah kesulitan bernafas karena rusaknya alam di bumi. Salah satu solusinya, manusia harus meninggalkan bumi dan harus tinggal di bumi buatan yang terletak di luar angkasa yang penuh dengan puing-puing bertebaran. Di luar angkasa, konflik muncul ketika ada seorang anak kecil yang dianggap sebagai senjata pemusnah penduduk luar angkasa yang dikenal sebagai Dorothy atau Kotnim. Dorothy yang mereka anggap adalah robot nano atau bom pemusnah massal. Nah, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena satu subscribe itu sangat berarti buat channel ini. Kalau sudah di subscribe, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita bermula pada tahun 2092 di mana peradaban di bumi sudah hancur karena hutan lenyap dan gurun meluas. Sehingga, orang-orang di bumi bernafas menggunakan berbagai alat bantu. Sebuah perusahaan bernama UTS membangun rumah orbit baru di luar angkasa. Namun, 5% penduduk bumi bisa tinggal di orbit baru itu dan 95% orang harus menetap di bumi. Berbagai bangsa dari permukaan bumi dapat saling berkomunikasi melalui airpon yang menempel di telinga mereka. Bumi baru di luar angkasa dinamakan UTS. UTS jauh lebih baik dari bumi. Penderian UTS bernama James Sullivan berumur 152 tahun merupakan seorang ilmuwan ahli biologi. Bumi baru ini sering menerima masalah tentang puing-puing bertebaran sehingga menabrak beberapa satelit pendukung bumi baru ini. Maka, para pekerja pemungut sampah akan membersihkan puing-puing itu lalu membawa sampah itu untuk dijual ke pengelola sampah UTS. Di sini kita dikenalkan dengan sebuah pesawat Korea bernama Victory. salah satu kapal pemungut sampah yang terkenal. Pesawat Victory dihuni dengan tiga orang dan memiliki tugas masing-masing yaitu Kapten Zheng sebagai pimpinan di pesawat, Taiho sebagai pengumuh di pesawat, Mr. Tiger Park sebagai pengontrol mesin di pesawat, dan satu robot bernama Bubz sebagai pengontrol di luar kapal. Lalu, pesawat Victory tak sengaja menemukan pesawat yang sudah rusak parah. Di pesawat itu, mereka menemukan seorang anak perempuan. Setelah mereka membawa anak itu ke dalam kapal Victory, mereka melihat sebuah informasi dari UTS, bahwa ada sebuah robot android bernama Dorothy yang telah diculik oleh sekelompok teroris bernama Rubah Hitam. Menurut informasi, Dorothy adalah robot nano atau bom pemusnah masal yang radius ledakannya melebihi 50 km. Setelah mengetahui informasi itu, mereka semua pun merasa ketakutan. Takut, anak itu sewaktu-waktu akan meledak. Mr. Park dengan rasa ketakutan langsung menelpon polisi dengan alasan bahwa ada seorang penjahat di kapal mereka. Lalu, Taimu mencari informasi tentang anak itu. Mereka sadar bahwa anak itu adalah anggota teroris. Maka, Taeho mengusulkan kepada teman-temannya untuk menjual anak itu kepada teroris. Lalu, di saat anak itu sendirian di dalam kapal, dia melihat tanaman Mr. Park yang sudah mati kering. Seketikapun, anak itu mendekati dan menatap tanaman itu. Lalu, hal yang tak terduga pun terjadi. Di mana, anak itu bisa menghidupkan tanaman itu dengan suburnya. Awak Victoria yang tidak mengetahui kelebihan anak itu, mereka pun membuat janji dengan para teroris dan membuat sepakatan untuk bertemu di suatu tempat. Saat mereka kembali ke pesawat, seorang polisi datang menanyakan tentang laporan yang sudah disampaikan Mr. Park sebelumnya. Polisi merasa ada yang aneh ketika melihat ada tanaman subur di pesawat itu. Maka, sang polisi memeriksa beberapa ruangan yang ada di pesawat itu. Mereka semua merasa cemas ketika polisi itu masuk ke ruangan tempat anak itu disembunyikan. Tapi, dengan kecerdasan Kapten Jeng, polisi itu akhirnya pergi. Lalu, mereka menjalankan rencana penjualan anak itu ke teroris. Sesampai di lokasi yang sudah dijanjikan, mereka melakukan transaksi penukaran anak itu dengan uang 2 juta dolar. Di tengah-tengah transaksi, tanpa mereka sadari, sang anak tiba-tiba menghilang. Ternyata, anak itu berada di tengah-tengah keramaian. Seketikapun, semua mata tertuju dengan anak itu. Dan tiba-tiba, segerombolan pasukan UTS datang untuk menyerang anak itu. Lalu, hal yang tak terduga pun terjadi. Dimana, anak itu mengeluarkan kekuatannya untuk menahan tembakan dari pasukan UTS. Kapten Jeng yang melihat hal itu, dia pun merasa heran dengan kekuatan anak itu. Dari hasil penyerangan pasukan UTS, mereka pun berhasil lolos dengan selamat. Saat di dalam kafal Victory, mereka baru mengetahui nama anak itu sebenarnya adalah Kotnim. Taihu merasa kesal, karena uang 2 juta dolarnya lenyap begitu saja. Kotnim kemudian mengajak Taihu untuk melihat tanaman tomat yang sudah berbuah. Taihu dan Kotnim kemudian menjual buah itu kepada teman-teman pekerja pengungut sampah. Satu tomat dijual dengan harga 1 dolar. Orang-orang sangat senang ketika memakan buah tomat itu, karena mereka sudah puluhan tahun tidak memakan tomat yang asli. Singkat cerita, kita dibawa ke masa lalu Taihu. Dulunya, dia adalah seorang komandan di pasukan UTS. Dalam suatu penyerangan pesawat yang membawa warga ilegal, dia menemukan bayi umur 2 bulan. Taihu yang sudah membunuh ibu sang bayi, dia merasa tertekan dengan dirinya sendiri. Sehingga dia merawat bayi itu sampai besar. Bayi itu dinamakan Suni. Semenjak kejadian itu, Taihu tidak pernah lagi membunuh siapapun. Ketika Sullivan mengetahui itu, Taihu dipecat dari pasukan UTS, dan warga negaraannya dicabut dari UTS. Lalu, Taihu dan Suni dipindahkan ke tempat rakyat yang miskin. Dan kini, mereka berdua menjadi gelandangan. Taihu yang memiliki uang sedikit, dia pun mempertaruhkan uangnya untuk bermain judi. Kini pandangannya tidak lagi dengan Suni, melainkan dengan uang yang dia judikan. Suni yang memperhatikan itu, dia pun pergi sendirian mencari makanan. Namun, di saat itu juga, suatu ledakan besar terjadi. Sehingga memisahkan Suni dengan Taihu. Dan kini, Suni dinyatakan hilang di luar angkasa. Taihu sempat meminta bantuan kepada tim pencarian korban kecelakaan. Namun, karena Taihu tidak memiliki uang untuk membayar jasa pencarian anak, maka sampai saat itu juga, Suni belum ditemukan. Kini, kita masuk ke masa sekarang. Ketika semua awak pesawat sedang memperbaiki pesawat, ada seseorang bertopeng berusaha menculik kognim. Mr. Park yang melihat itu, dia langsung mengejarnya. Dari usaha Mr. Park, dia berhasil menyelamatkan kognim. Maka, di sini sebuah fakta terungkap tentang rubah hitam yang dianggap sebagai teroris. Ternyata yang mencoba menculik kognim adalah kelompok teroris. Di sini, mereka baru menyadari kalau kelompok teroris itu sebenarnya tidak ada. Melainkan, mereka kelompok pencinta alam. Lalu, mereka menjelaskan tentang kognim. Kognim sebenarnya memiliki ayah bernama Dr. Kang, di mana sewaktu kecil, kognim menderita penyakit langka, sehingga kognim lumpuh secara total. Kemudian, Dr. Kang menyuntikkan serbuk nano ke tubuh kognim. Dengan ajaibnya, serbuk nano itu cocok dengan saraf kognim, sehingga kognim bisa bergerak dengan normal. Bahkan, dia bisa mengendalikan robot nano lainnya. Dan juga, kognim bisa menghidupkan tumbuhan-tumbuhan yang sudah mati. Sullivan berencana menangkap kognim, agar dia bisa membangun penghijauan di planet Mars. Sedangkan kelompok rubah hitam, menganggap kognim adalah harapan terakhir untuk menyelamatkan bumi yang sedang tandus. Maka, misi mereka kini adalah menjaga kognim untuk keselamatan bumi. Tak lama dari situ, pesawat UTS memberontak pesawat Victory untuk menangkap kognim. Dengan usaha keras melindungi kognim, Tae-Hoo dan teman-temannya berhasil menyelamatkan kognim. Walaupun, akhirnya pesawat mereka rusak dan malah masuk ke area serbuk puing angkasa. Di saat di dalam tempukan serbuk puing angkasa, keajaiban pun terjadi. Kognim mampu mengeluarkan kekuatannya untuk melindungi pesawat dari serbuk puing angkasa yang berbahaya itu. Dan akhirnya, kognim dan lainnya berhasil melewati serbuk puing dengan selamat. Walaupun kognim harus terjatuh lemas dan tak sadarkan diri. Lalu, ketika kognim sudah sadar dengan normal, Tae-Hoo dan lainnya membuat janji untuk mengantar kognim dengan ayahnya. Dan akhirnya, kognim bertemu dengan ayahnya. Di tengah-tengah kebahagiaan kognim, mereka tidak menyadari kalau pesawat mereka sudah dikupung oleh pesawat pasukan UTS. Dan akhirnya, pesawat UTS membantai mereka semua. Mereka hanya menyisakan pasukan Victory. Sedangkan kognim harus dibawa ke UTS. Setelah selesai pembantaian itu, Sullivan tiba-tiba muncul dan memberi uang 4 juta dolar kepada Tae-Hoo. Dengan alasan, Tae-Hoo harus kembali ke bumi yang tandus. Di sini, Sullivan tidak membunuh awak Victory. Agar mereka menyaksikan kehancuran bumi. Setelah bumi hancur, maka Sullivan akan membunuh mereka. Lalu Tae-Hoo mengambil uang sebanyak 400 dolar dari keseluruhan uang yang ada. Namun, Kapten Jang dan Mr. Park tidak menerima uang itu. Melainkan mereka ingin menyelamatkan kognim. Tae-Hoo kemudian pergi meninggalkan teman-temannya. Kini, dia pergi ke pusat bantuan pencarian anak untuk menemukan Suni yang sudah lama hilang. Dengan menggunakan uang yang sudah dibawa, akhirnya proses pencarian pun dilakukan. Ketika menunggu hasil, Tae-Hoo melihat barang dari peninggalan Suni. Di dalam box itu, dia menemukan buku tulis milik Suni. Di dalam lembaran buku, Tae-Hoo membaca kata-kata yang pernah ditulis Suni sebelumnya. Di mana kata-kata itu membuat Tae-Hoo menangis sejadi-jadinya. Kemudian, Tae-Hoo kembali bersatu dengan kawan-kawannya untuk menyelamatkan kognim. Dengan rasa semangat dan percaya diri, mereka langsung memulai aksi penyelamatan. Pasukan keamanan mengejar mereka. Dan kini, pasukan keamanan luar angkasa meluncurkan puluhan roket peledak untuk menghancurkan mereka. Dengan perjuangan yang keras, mereka berhasil lolos dari serangan pasukan keamanan luar angkasa itu. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di lokasi kognim dan menemukan kognim yang sedang diikat. Ternyata di lokasi, sudah dipasang bom hidrogen dengan radius ledakannya mencapai 5000 km. Lalu, pada saat itu juga, tentara komando UTS bernama Carmilla datang untuk menghabisi mereka. Mereka mencoba melawan Carmilla, namun tidak ada satupun yang berhasil melawannya. Hingga akhirnya, Mr. Park berhasil membunuh Carmilla dengan cara membuka pintu bahu udara. Sehingga, Carmilla terlempar keluar ruangan. Serangan belum berhenti di situ saja. 98 drone bersenjata datang menyerang mereka. Mereka yang ada di kafal Victory sudah tidak kuat lagi melawan serangan itu. Namun, Kapten Jang meminta bantuan kepada orang-orang pembersih sampah luar angkasa. Akhirnya, orang pembersih sampah ikut dalam aksi pertempuran. Sehingga, seluruh drone bersenjata berhasil dihancurkan. Tak lama dari situ, Sullivan datang dengan wajah yang menyeramkan. Pesat Victory mengalami kerusakan parah. Kini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan mereka saling mengucapkan selamat tinggal. Mereka yakin, mereka akan mati saat itu juga. Karena, mereka membawa bom hidrogen itu dengan jarak 5000 km untuk diledakkan agar bumi tetap aman. Sedangkan Kognim sebelumnya sudah dipindahkan ke kapal lain bersama putugas kebersihan. Lalu, sebuah ledakan dasyat pun terjadi. Pesawat Sullivan pun meledak dan menjadi abu. Sedangkan pesawat Victory terlempar jauh dan ada lapisan pelindung yang melindungi mereka dari ledakan. Dan ternyata, itu semua adalah dari kekuatan Kognim. Dia berkomunikasi dengan robot nano untuk melindungi pesawat Victory. Tai Hu dan teman lainnya tidak menyangka kalau mereka masih bisa selamat dari ledakan itu. Singkat cerita, Kognim akhirnya membantu Tai Hu untuk mencari anaknya yaitu Suni. Dan kini, dia bisa memeluk Suni kembali dengan bantuan kekuatan Kognim yang dialirkan. Di akhir cerita, Kognim menjadi keluarga mereka. Sedangkan si robot kini memiliki kulit menyerupai seorang wanita. Dan sekarang, keadaan bumi sudah jauh lebih baik dan sudah dihuni lagi oleh manusia. Lalu, film pun selesai. Segitu saja teman-teman untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton konten ini sampai akhir. Dan terima kasih sudah dukung channel ini. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman. Saya Akhiri. Sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya.